Hai guys, selanjutnya aku di video sebelumnya Kita sekarang mau unboxing mainan terbaru dari Pupis Ini tuh grabber Dan udah lama banget grabber tuh gak masuk lagi ke Pupis Tapi sekarang kita masuk dengan grabber yang lebih canggih tentunya Nah ini juga ukurannya tuh lebih gede kotaknya daripada grabber yang edisi tahun kemarin Sekarang kita lihat langsung Supaya customer gak beli kunci dalam karun Kita kasih lihat langsung fitur dalamnya Tuh, di grabber ini bedanya sama yang lama Disini tuh udah termasuk ada package yang isinya ada coin Sama ada gacha, terus ada boneka juga Jadi udah gak usah repot Nyari-nyari barang buat diisiin ke dalam mesin gacha Terus ini juga packagingnya super aman Jadi kalau yang mau kirim ke luar kota Gak masalah banget Karena dijamin selamat sampai tujuan Nah fitur yang beda banget dari mesin sebelumnya adalah di mesin ini tuh udah gak pake yang namanya batu baterai lagi Tapi langsung pake kabel USB yang udah terbuka Nah bedanya mesin ini dengan mesin grabber toy sebelumnya adalah ini udah gak pake batu baterai lagi Jadi langsung pake kabel USB yang udah dapet di dalam package Tuh, jadi kita udah dapet kabelnya Terus ini juga ada dapet koin sama dapet ini yang bisa ditaruh di depan sini Buat nahan hadiahnya Terus ini kabel USB-nya Nah kabel USB-nya itu bisa dicolokin dimana aja Kalau aku sih untuk video ini aku pake laptop Ya karena emang lebih gampang Kalau kalian punya powerbank juga bisa colok di powerbank Atau listrik yang ada kepala USB-nya buat casan HP Nah ini tuh bentuknya seperti casan HP Samsung Jadi tinggal di belakang sini Itu ada colokan Tinggal colokin aja Kayak gitu Terus kita colokin deh ke USB laptop Nah langsung nyala Terus Untuk di package ini Itu udah termasuk ada boneka-boneka kecilnya Jadi gampang banget tinggal dimasukin Kalau udah setting Sekarang kita coba main Sama seperti mesin yang dulu Ini tuh kita masukin koin Baru dia bakal nyala Sini Terus udah pake waktu Dan grip-nya itu jauh lebih firm daripada yang lama Tapi challenging-nya itu tetap sama Oke Nah di akhir Kalau misalnya kalian dapet barangnya Itu bakal otomatis berhenti waktunya Dan kalau yang mesin lama itu Dia nggak otomatis naik lagi Nah untuk yang mesin baru Dia untuk bikin lebih awet Dia langsung gulung sendiri Cut roll-nya Sehingga langsung masuk ke posisi semula Sampai jumpa Sampai jumpa